Oke, hello semuanya Welcome back to my youtube channel Macalate TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kembali lagi di episode Sudut pandang yang kesekian Udah baru keempat Gak apa-apa, menurut aku empat itu udah Rekor udah bagus banget buat aku Karena membuat video ini Itu perlu yang namanya Mencari informasi Mempelajari, memahami Gitu-gitu sih Dan kali ini, di episode sudut pandang Kali ini, aku bakalan Bahas tentang Self-confidence Atau kepercayaan diri Tanpa perlu berlama-lama Kita langsung aja bahas Tentang self-confidence Nah, sebelumnya aku mau kenalan dulu Buat kalian yang baru join Thank you udah klik video ini Jangan lupa di like, comment, and subscribe Ketik Apa kalian mau video apa gitu Terus Terima kasih buat penonton-penonton setia Yang selalu Melike video aku yang nonton Dan semoga bermanfaat gitu ya Oke, langsung aja Jadi aku udah searching Atau cari tahu informasi Tentang self-confidence itu sendiri Atau kepercayaan diri Yang dimana artinya Adalah Suatu sikap Yang dimiliki oleh seseorang Untuk mampu menerima Kenyataan Berpikir positif Dan juga memiliki kemampuan Untuk Mampu Melakukan Suatu keinginan gitu Itu menurut aku searching Tapi kalau menurut aku sendiri Kepercayaan diri Atau self-confidence Adalah Sikap Yang ada pada diri seseorang Pada diri Aku misalnya Itu sehingga Dalam melakukan sesuatu Atau menghadapi sesuatu Kegiatan Atau mungkin masalah gitu ya Itu tindakannya Tidak terlalu cemas Atau bisa dibilang Lebih tenang Terus Merasa bebas Dengan Hal yang kita inginkan Dan juga Kita punya Sikap positive thinking Atau optimis Dengan Apa yang sedang kita kerjakan Terus juga Kita tahu gitu loh Apa kelebihan kita Apa kekurangan kita Jadi Itu gitu Sikap Itu yang disebut dengan Percaya diri Atau self-confidence Itu sendiri Mungkin Sebagian dari kalian Pernah mengalami Yang namanya Gak percaya diri Atau kurang percaya diri Misalnya Pas kalian mau ngomong Di depan orang banyak Atau public speaking Kemudian Misalnya Kalian Ngelihat Di sosial media Atau Secara langsung Pencapaian Sahabat kalian Mungkin Atau teman kalian Dan disitu mungkin Kalian ngerasa Membandingkan diri kalian Dengan orang lain Itu adalah Salah satu Atau salah beberapa Tadi Bentuk dari Kurang percaya diri Dari Gak percaya diri itu Pastinya bakal menyebelkan Banyak dampak buruk Misalnya Kalian minder Dengan apa yang Kalian miliki Atau kalian mau berpendapat Tapi kalian minder Gitu Terus Kalau enggak Mungkin Malu Malu yang Semakin menjadi-jadi Terus kemudian Overthinking Dalam melakukan Sebelum melakukan Sesuatu Kayak udah Berpikiran yang Aneh-aneh Mungkin Kayak gitu Itu salah satu Dampak Salah berapa Dari beberapa Dampak Gak percaya diri Atau kurang Percaya diri Nah Tentunya dari Percaya diri ini Memiliki beberapa Faktor Yang dapat Mempengaruhi Faktor yang pertama Adalah Usia Kematangan usia Lebih tepatnya Jadi Kalau menurut aku Kematangan usia itu Seseorang Bisa Percaya diri Itu karena Telah melakukan Banyak Jam terbang Misalnya Dalam public Public speaking Mungkin Kalau kalian masih SMP Atau masih SMK SMK Mentang-mentang Gue SMK SMA Itu jam terbangnya Masih kurang Kayak misal Disuruh presentasi Sendiri Di depan Itu pasti Gugupnya Minta Ampun Terus Kayak Ngebayanginya Sudah kayak Overthink duluan Nah itu Sebenarnya Salah satunya adalah Kurangnya jam terbang Dan mungkin Dibandingkan dengan Orang-orang yang sudah Kuliah Yang sudah Lulus kuliah Mungkin Itu bakalan Berbeda jauh Karena jam terbang Mereka lebih banyak Kalau menurut aku Kayak gitu Terus Faktor yang kedua Adalah faktor Jenis kelamin Atau Gender Ya gak sih Pokoknya Jenis kelamin Jadi Dimana Notabenenya Apalagi di Indonesia ini Laki-laki itu Dididik dari kecil Itu udah kayak Lebih Hormat Lebih Harus bisa memimpin Karena nanti Jatuhnya kan Bakalan memimpin Sebagai kepala keluarga Gitu kan Terus Dibandingkan dengan Perempuan yang Mungkin Masih dianggap Lemah Terus Banyak Peraturan-peraturan Yang harus Diikutin Walaupun sekarang Udah R.A. Kartini Gitu ya Jamannya Tapi Tetap aja Jenis kelamin Atau gender Itu Mempengaruhi Kepercayaan diri Seseorang Kemudian Di faktor yang ketiga Yang gak kalah Yang menurutku Ini utama Yaitu adalah Penampilan fisik Yang dimana Yang berperan disini Adalah kaum-kaum Good looking Menurut aku sih Karena Di Indonesia sendiri Menurut Yang telah aku alamin Atau yang telah aku lihat Di sosial media Itu kaum-kaum Yang good looking Yang lebih cakep Yang lebih cantik Itu Keberadaannya Lebih dihargain Gitu Sering aku dapet Quads Quads gitu Yang kayak gitulah Pokoknya Sekarang tuh Kalau gak good look Mau good Gini Misalnya cowok Cakep gitu ya Tapi kelakwannya Gak baik Pasti masih Lebih dihargain deh Daripada Buat Kalian cowok-cowok Yang kelakwannya Buruk gitu Menurut aku sih Kayak gitu Ya Sosial media sih Disini berperan Dalam penampilan fisik Gitu kan Terus Selain Faktor-faktor juga Disini aku kasih Cara Atau tips Dalam meningkatkan Kepercayaan diri Ini versi diri aku sendiri Semoga dapat Bermanfaat Yang pertama Adalah Kalian harus Kenalin diri kalian sendiri Kalian harus tahu Mana kelebihan kalian Mana kekurangan kalian Itu penting banget sih Karena Dengan Kalian mengenali diri kalian Kalian jadi tahu Mana yang harus kalian improve Kelebihan mana Yang harusnya kalian improve Kemudian Yang di Cara yang kedua Itu ada Di cara yang kedua Yaitu Berhenti membanding-bandingkan Diri kamu Dengan orang lain Ya karena Hal itu Nggak akan ada habisnya Beberapa hari yang lalu Aku juga ngerasa Kayak Lagi down Karena Nggak apa-apa Untuk merasa Nggak baik-baik aja Gitu Jadi Apapun yang sedang dirasakan Itu ya Bener-bener dirasain Misalnya lagi sedih Atau lagi Ya mungkin Lagi nggak baik-baik aja Gitu But it's okay Guys It's okay not to be okay Right Oke next Di cara yang ketiga Itu adalah Merawat diri Atau self-care Ya karena Setidaknya ya Kalau misalnya Muka kita Aku contoh pakai muka Nggak apa-apa kali ya Muka kita tuh Nggak Apa ya Nggak Putih Karena beauty standar Di Indonesia itu Kulitnya putih Gitu kan Kalau Yang salah sih Itu sebenarnya Gitu Setidaknya Kalau kita nggak putih Mungkin kulit kita Coklat Hitam Itu kita bersih Gitu Dengan cara kita Merawat diri kita Beberapa hari Yang lalu juga Aku juga lagi Break out Yang bener-bener Parah Karena stress Karena Ya mungkin Karena di rumah aja Jadi overthink Nggak jelas Gitu Dan aku Jadi kepikiran Gitu Oh ya udah deh Ini sebenarnya Waktu aku gitu loh Waktu aku buat Aku self-care Self-love Dan mungkin Self-reward Dengan apa yang telah Aku lakukan Selama ini Gitu Udah mau bertahan Sampai Sekarang aja itu Udah Keren banget Gitu kan Terus Di cara yang Ke Empat Itu adalah Perluas Relasi Relasi Jadi itu penting banget sih Karena Agar kita Dalam memandang Suatu masalah itu Tidak hanya dari Satu sudut pandang Diri kita sendiri Jadi misalnya Kalian Punya temen Yang mungkin Masalahnya hampir sama Kalian Cuma Beda posisi Gitu Kayak misal Nggak mau cerita Ini cerita pribadi Nggak jadi guys Pokoknya Tentang kayak gitu Terus misal Masalahnya sama Cuma Cara pandangku Dengan cara pandangmu Mungkin udah berbeda Gitu Karena Balik lagi Ini adalah video sudut pandang Ini adalah sudut pandangku Opiniku Dan mungkin Ada hal-hal yang mungkin Kalian nggak setuju Dengan Opiniku Dan itu adalah Hal yang wajar Gitu Nggak semuanya itu Bakalan Ke aku Gitu loh Jadi Karena kita harus melihat Masalah itu Dari berbagai sudut pandang Nggak cuma satu Sudut pandang aja Jadi Itu aja Yang dapat aku Sampaikan Mulai dari Pengertian Kemudian Dampak dari Kurang percaya diri Kemudian Faktor-faktor yang Mempengaruhi dari Kepercayaan diri Seseorang Dan juga tips-tips Yang aku berikan Semoga dapat Bermanfaat Jangan lupa Like video ini Comment di bawah Dan subscribe Tungguin video Episode sudut pandang Selanjutnya Di minggu berikutnya Yaitu tentang Positive thinking Aku belum mencari materi Semoga Kalian tertarik Dengan video ini Dan video-video Aku selanjutnya Aku juga Kayaknya mau bikin Video Apa sih Kayak Konten baru Gitu Bukan sudut pandang Tapi kayak story time Itu tempat aku Bercerita Tentang Pengalaman-pengalaman aku Yang mungkin bisa Bermanfaat Buat kalian Thank you so much Buat kalian yang udah Nonton video ini Sampai akhir Terus Yang udah subscribe Yang udah Subscribe dari dulu Yang udah dukung Dari subscribernya Nol Sekarang udah Alhamdulillah 600 Itu sebuah pencapaian Banget Karena Bagi aku Perjalanan aku Yang jauh ini Yang udah lama Di youtube Sebenernya belum lama juga sih Satu tahun mungkin Dan gak konsisten Dan sekarang Sedang berusaha Konsisten di tahun ini Upload video seminggu sekali Itu adalah Suatu Apa ya Harus di reward Gitu Di akunya Dan ya Semoga Ah udahlah Gak usah banyak Ngebrol lagi Sampai jumpa Di video aku berikutnya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax